Baik, Pemisa, terima kasih ada masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui Lensum bersama dengan Muhammad Wafi, beliau adalah research analis dari Bahana Sekuritas. Halo, selamat pagi Mas Wafi. Selamat pagi Mas Wafi. Apa kabar Anda hari ini? Kabar baik, mudah-mudahan market juga baik ini ya. Nah, itu dia. Kita bicara saja kalau bicara mengenai marketnya. Semuanya positif. Tadi yang sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya, kita lihat Wall Street bahkan menembus level barunya 30 ribuan ya untuk Dow Jones. Kemudian di Asia juga tidak jauh berbeda. Eropa pun masih menghijau. Sentimen ini didorong kondusifnya ya suasana politik di Amerika Serikat di mana ini Trump nampaknya sudah mencoba legowo ya dengan kemenangan Biden. Kemudian adanya optimisme dari vaksin COVID-19. Beberapa perusahaan farmasi yang sudah melakukan riset pun memberikan hasil yang cukup signifikan ya dan bisa dikatakan efektivitasnya mendekati rata-rata 90 persenan begitu Mas Wafi. Anda melihat bagaimana market akan bergerak pagi ini. Apalagi indeks sudah di 5.700an. Apakah dari sisi valuasinya sudah cukup mahal atau ini baru awal bahwa indeks akan terus melaju hingga bahkan 5.800. Bahkan akhir tahun bisa 6.000 Mas. Silahkan. Ya oke. Memang kalau bisa lihat dari sisi perkembangan pasar akhir-akhir ini ya yang saya lihat memang sentimen positif ini mendominasi dari perkembangan pasar baik itu di global maupun di ISD itu sendiri. terutama yang saya lihat adalah dari sisi antresantik karena musuh besar dari para investor itu adalah antresantik. Jadi ketika kita selalu review kembali ke belakang di awal tahun ketika kewangan pandemi begini, antresantiknya begitu besar sekali sehingga membuat investor kemudian merasa takut dan melepas bagian besar pengomilikan sahamnya sehingga ISD kita turun cukup dalam sekali dan tidak hanya ISD. tapi sebagian besar indeks di dunia juga mengalami penurunan. Nah posisi saat ini dengan adanya antresantik yang semakin kecil dan terlihat perkembangannya juga baik itu dari sisi geopolitikal ataupun dari sisi perkembangan dari vaksin pandemik ini yang menunjukkan arah yang lebih baik. Ini menunjukkan sisi positif pemulihan yang kelihatannya akan berlangsung sampai dengan 2019. Oke, nah itu dia. Seberapa kuat ini bisa menjadi pendorong lagi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan? Anda melihat strategi yang tepatkah apabila kita masih riding dengan adanya penguatan indeks seperti saat ini atau sudah mulai waspada begitu nanti rawan profit taking? Karena pada saat kemarin kalau kita cermati 5.600 pun asing ramai-ramai melakukan aksi jual begitu. Meskipun kita lihat belakangan masuk lagi. Apalagi sekarang menembus level baru di 5.700. Apakah strateginya juga kita harus mulai cicil jual atau justru kita menambah posisi dari portfolio kita? Ya, sebetulnya bagi investor jangka panjang itu strategi akumulasi beli itu masih bisa dilakukan di level sekarang ya. Memang ke depannya kita bisa ada ekspektasi adanya profit taking ya. Karena melihat kenaikan di ISG dari 2-3 bulan terakhir ini yang bisa dibilang cukup tinggi ya. Sehingga membuatnya terawar profit taking. Dan itu sebenarnya bisa menjadi strategi bagi para trader, investor jangka pendek yang mungkin posisinya sudah mengambil di awal, di 3 pekan yang lalu, level saat ini lebih disarankan untuk melakukan profit taking terlebih dahulu, menunggu akhirnya koleksi atau duka untuk kembali masuk. Namun untuk investor jangka panjang, itu tetap bisa melakukan akumulasi beli. Oh, itu berarti strateginya beda ya. Untuk trader mungkin siap-siap kita profit taking dulu nih, karena cuan yang sudah didapatkan mungkin sudah cukup lah ya. Untuk kita istirahat dulu sambil melihat ada penurunan sedikit baru kita mengambil posisi kembali begitu di buy on weakness-nya begitu. Sementara untuk investor, berarti justru peluang untuk kita melakukan cicil beli pun masih tersedia ya? Ya, betul. Walaupun memang untuk trader sendiri sebenarnya tidak semua sektor ya. Malami rekomendasi jual ya. Ada beberapa sektor yang memang kalau kita lihat masih under value. Oh, under value. Berarti kalau kita lihat untuk investor, biasanya kan mereka memanfaatkan peluang penurunan yang kemarin sempat indeks ya, berada di level 5.500an, kemudian kita lihat sekarang sudah di 5.700. Menambah posisinya dalam hal seperti apa nih strategi yang diterapkan? Apakah kita mencari emitter lain, saham lain begitu, atau portfolio kita tambah lagi begitu dananya? Ya, kalau untuk investor jangka panjang, tentu pilihan portfolio-nya, pilihan-nya menjadi lebih terbatas ya. Lebih betul terhadap saham-saham yang blue chip yang secara pindah-nya bagus. Oke. Jadi, lebih terbatas di situ. Sementara memang saham-saham yang blue chip, kalau kita lihat satu pasar yang cukup besar, itu memang salah. Ini kalau kita lihat, kita katakan sudah tawar profit-taking, sehingga rawan semuanya menjadi koreksi ya. Jadi, bagi para trader, itu masih bisa menemukan switching dari saham-saham berbagai talibasi besar-besar, pindah ke second liner. Ini, namun untuk investor jangka panjang, mungkin ketidakarangkan menemukan itu, lebih baik menunggu ketika menjadi koreksi untuk kembali masuk ke saham-saham blue chip itu. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai saham-saham blue chip ini, kira-kira sektor apa saja yang perlu dicermati begitu? Apakah kita mengikuti asing yang sudah mulai masuk kembali di perbankan, kemudian kita tahu harga komoditas sudah mulai bergerak pertambangan, hampir rata-rata semuanya mengalami kenaikan ya, kalau kita lihat beberapa waktu sebelumnya ini, Mas Wafi. Apakah itu menjadi peluang juga kita melakukan posisi beli di pertambangankah atau bagaimana? Ya, Pak Tama, memang untuk saham berbasis komoditas ini sebenarnya sudah terlalu ditarankan untuk investor jangka panjang ya. Oke. Karena menunjukkan kolatulitas harga komoditasnya itu sendiri yang cukup tinggi ya. Jadi, itu sangat berisiko berisiko sekali bagi para investor jangka panjang. Mungkin ini jadi momentum bagi investor jangka panjang ya, untuk trader ya, untuk mulai berbasis komoditas kebaran, GPO, kemudian minyak. Nah, untuk investor jangka panjang, memang saya tetap sarankan di tantam ya berdigantif yang kapitalisasi cukup besar. Terlalu ditarankan, kemudian kalau kita lihat dari sisi telekomunikasi juga akan secara performanya undervalid sekali ya. Betul. Oke. Kemudian sama berbasis infrastruktur seperti jasa marga dan segera juga bisa menjadi alternatif juga pilihan bagi para investor jangka panjang. Oh, berarti masih banyak yang tersedia untuk pilihan investasi jangka panjang ya, Mas Wafi. Betul. Baik.